Oke, halo Sobat KompasTV, balik lagi sama aku Sinta Melenia disini. Nah hari ini Sinta sudah bersama Pak Sutradara, Pak Penulis, dan para pemain dari Sabtu bersama Bapak The Series. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita hari ini akan tanya-tanya nih dan mengulik nih tentang Sabtu bersama Bapak The Series ini dan kita akan ngobrol langsung dengan para yang bersangkutan. Sabtu bersama Bapak ini kan emang awalnya dari novel nih mas, kemudian pernah diangkat sebagai film juga. Dan kemudian ini akhirnya di tahun ini dijadikan series. Nah ada gak sih mas kesulitan-kesulitan dari mulai novel kemudian film dan akhirnya menjadi series gitu. Sebenernya sih kalau buat saya pribadi gak ada kesulitan sih, karena kan saya blueprint base kerjanya tuh dari skenario ya. Jadi tentu saja baca bukunya untuk mengetahui kira-kira apa sih ini yang akan kita bikin gitu, supaya juga gak salah arah. Terus skenario-nya juga udah jelas dari Mas Adit, udah secara grafik juga udah keren banget, secara dialog juga gak lepas. Terus jalannya juga rasanya juga udah asik gitu kan, tinggal ngedirect dan ngebentuk production design-nya aja sih. Gitu, kalau dari filmnya jujur saya belum nonton filmnya sih. Karena memang sengaja sih saya gak nonton karena takut malah mengganggu kreatif gitu. Jadi supaya kita juga punya kayak track mark sendiri sih, jangan sampai kayak apa ya, jadi sebuah perbandingan. Kalau menurut saya ini adalah sebuah pelengkap aja gitu, kayak bukan pelengkap ya, kayak menjadi satu kesatuan yang kemudian bahwa karya ini memang harus dirayakan. Karena dari novel ke film terus ke series, itu kalau kontennya gak bagus gak mungkin punya life circle kayak gitu. Berarti karena gak nonton film pasti ada improvement ya dari mulai dari film ke series-nya ini Mas? Oh iya pasti, karena kan kalau film itu kan durasi kan, kanvasnya yang lebih kecil dari series gitu. Yang ini pasti lebih detil secara karakter, terus penggambarannya dari era ke era juga akan lebih detil lagi, lebih bagus lagi gitu. Oke kita lanjut ke writer-nya Mas Aditya. Nah oke, Mas Aditya ini kan memang sebagai penulis dari novel ya awalnya ya Mas ya? Kemudian juga berpartisipasi sebagai penulis di filmnya dan kemudian di series-nya. Ada gak sih Mas kayak kesulitan gitu mulai dari novel kemudian menjadikan ini sebagai dialog film dan kemudian series? Kesulitan tertentu gak terlalu ada. Justru saya menggunakan serial ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan apa yang tidak sempat diceritakan di dalam novelnya. Karena dari waktu dulu tuh dari novel ke film tuh banyak yang harus dibuangkan. Nah jadi justru serial ini menjadi kesempatan saya untuk mengembalikan itu dan mengembangkan sebuah origin story yang semua orang belum pernah lihat. Nah disini kan Kak Pino dan Kak Marsha kemudian Kak Dinda dan Kak Ray ini kan memang di dunia nyata kan memang sebagai pasangan suami istri. Kemudian di series ini juga sebagai pasangan gitu kan. Nah ada gak sih Kak misalkan kayak kesulitan atau itu malah membantu untuk membangun karakter disini? Karena kan mungkin karakter di rumah atau di series ini kan beda gitu ya. Ya kalau misalnya membantu pasti membantu karena pasti lebih nyaman gitu kan kerjasama dengan orang yang sehari-hari kita udah hidup bareng gitu. Tapi kalau misalnya untuk membangun kemestri sebagai karakter ya kita harus mulai dari nol lagi. Karena Ica dan Gunawan itu bukan Marsha dan Vino gitu. Punya latar belakang yang berbeda, punya pendekatan yang berbeda, punya apa namanya lingkup sosial yang berbeda gitu. Nah disinilah pentingnya apa namanya kerjasama tim gitu. Kita ada workshop dengan sutradara, Mas Arit juga datang ketika kita reading, diskusi dengan teman-teman yang lain. Kita mau bawa kemana ini karakternya. Nah diskusi-diskusi itu melahirkan pola pengkarakter yang baru gitu. Jadi gak sama kayak ngeliat Marsha atau ngeliat Ray, Dinda, Vino gitu di film ini. Pasti kan tuntutan orang lain, wah harus bagus, kemestri harus bagus. Ya itu jadi beban juga kan. Apa namanya ini yang membuat kita jadi lebih semangat untuk membuat karya ini lebih bagus lagi. Oke. Kalau untuk Darika Marsha sendiri gimana? Kan sehari-hari ketemu tuh. Terus ada gak sih kayak mungkin ada hal yang membuat sulit untuk membangun kemestri? Karena kan keseharian sering bertemunya dengan sosok Vino gitu, bukan sosok Gunewan gitu. Ya memang itu tantangannya ya. Membuat cerita baru lagi, membuat karakter baru lagi yang tadi kayak Vino bilang. Tapi selain dengan Vino, kita juga harus membangun kemestri dengan pemain lain terutama yang tentunya satu frame, satu scene dengan kita ya gitu. Karena itu kan pengaruh juga. Jadi kayak saya gitu, saya ada satu frame sama Dinda, banyak juga sama Ray ketika Saka itu udah dewasa itu banyak scene yang ibunya, Ibu Ica sama Saka tuh bareng gitu. Jadi menurut saya yang harus saya bangun kemestri yang bagus itu bukan cuma sama Vino, tapi juga sama yang lain. Karena kalau dengan yang lain tuh juga kemestrinya gak bagus, saya yakin serial ini gak akan bagus semuanya. Juga termasuk kemestri saya yang orang bilang lebih mudah membangun kemestrinya dengan suami sendiri gitu. Jadi tantangannya cukup banyak dan kemestrinya cukup luas yang harus kita bangun. Kalau dari Kak Ri dan Kak Dinda ini, cara membangun kemestri kemudian ada gak sih persiapan-persiapan khusus yang mungkin dilakukan sebelum syuting seri ini? Sebenarnya kalau untuk persiapan khusus, pasti kita jalani mulai dari reading bareng, di rumah pun kita baca-baca lagi karakternya, kita baca diskusi sama saudara, bagaimana untuk bisa ada di karakter itu. Seperti dibilang sama Bang Vino, sama Kak Dinda tadi, ada kesulitan dimana karena memang mungkin kita juga udah di-realize kita sama istri, jadi ya memang harus ada batasannya itu. Nah batasannya itu kadang ya memang sering, kalau aku ya, sering lost dan mungkin bener diingetin sama pemain yang lain juga atau sama mas Rako. Dan kita bener-bener dari yang ditegur itu dan lain sebagainya itu sampai akhirnya kita bisa, akhirnya on karakter kita. Kalau untuk Kak Dinda, silahkan. Kalau dari aku sebenarnya dibilang sama Kak Caca, Kak Vino, sama Re juga, mungkin tambah sedikit tantangan buat aku tuh yang paling utama, karena posisinya pada saat itu aku lagi hamil. Jadi ya harus memerankan sosok ayu yang disitu tuh karakternya masih gadis, jadi ya lumayan berat juga dan harus dikit-dikit harus nutupin perut, yang kayak gitu loh. Jadi ya lebih ke situ sih dan emosinya juga kan lumayan labil juga kan kalau lagi hamil. Jadi ya itu menjadi tanangan yang luar biasa sih buat aku. Sedikit tambahan sih, mungkin yang lucunya tuh saat aku sama Dinda tuh karena emang bener posisinya lagi hamil, jadi ada beberapa sini yang dia jalannya udah kayak ibu hamil. Jadi kayak, ya ayu gak hamil loh disini. Kita belum sedekat itu disini. Nih terakhir nih pertanyaan untuk Kak Vino dan Kak Ray. Nah disini kan memang menggambarkan sosok ayahnya. Kalau untuk di dunia nyata nih, Kak Ray dan Kak Vino ini pengen dipandang sebagai ayah yang seperti apa gitu untuk anak-anaknya? Seperti Kang Wawan. Iya saya pengen selalu deket sih sama anak saya, sama keluarga saya gitu. Karena belajar dari Sabtu bersama Bapak, momen-momen itu adalah momen yang sangat berharga banget gitu. Ketika orang yang kita cintai itu gak ada, kita baru berasa betapa besarnya peran keluarga itu untuk hidup kita gitu. Kalau disini kan sosok gunawan. Kalau untuk Kak Ray? Kalau untuk saya, sebenarnya ini cukup mengetuk diri saya sebagai Bapak dan sebagai anak juga ya. Karena setelah melihat perjuangan Bapak, Wawan di dalam serial ini, itu benar-benar bikin kita semakin sadar lagi akan setiap momen yang berharga yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi disini terlihat jelas bagaimana cara Bapak menyampaikan cinta kepada anak-anaknya dengan ataupun tanpa dia akan selalu make sure untuk ngasih anak-anakku yang terbaik. Oke, berarti sangat berarti lah ya peran Bapak disini. Oke, Sobat Kompas TV itu dia tadi ya obrolan kita bersama para sutradara, penulis, dan para pemain. Dan jangan lupa nih, Sabtu bersama Bapak akan tayang di Prime Video pada tanggal 29 Juni 2023. Jangan lupa nonton. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat menikmati.